. Warga Komplek Perumahan Mewah Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara, mendadak heboh setelah adanya dugaan pembunuhan korban tewas seorang perempuan muda ditemukan di salah satu rumah tepatnya di Jalan Duku, Medan Isted, Kecamatan Percut Seituan, Rabu, tanggal 6 Mei 2020, malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Informasi yang dihimpun Tribun Tandahubung Medan.com Korban pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut merupakan seorang wanita bernama Elvina, 21. Dia adalah warga Jalan Puka 3, Medan. Ceweknya yang meninggal, kata seorang warga di lokasi kejadian, Sementara itu, korban dibunuh dengan cara mengenaskan, pembunuhan ini diduga terkait asmara oleh pelaku yang bernama Michael, 22. Michael adalah warga Jalan Garuda, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Percut Seituan, pacarnya laki-laki minum obat nyamuk. Ceweknya penuh luka. Sempat dimasukkan ke dalam kardus, kata warga. Personel Polsek Percut Seituan dan Polresta Bes Medan yang mendapatkan kabar ini kemudian turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Adik kita dapat informasi bahwa ditemukan dua orang di dalam satu rumah. Salah satu sudah meninggal dunia, dan satu orang lagi masih kita dalami. Kedua orang ini kita bawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi terhadap korban, ucap Kapolsek Percut Seituan Kompol Aris Wibowo, sambung Kapolsek. Diduga usai membunuh kekasihnya. Pelaku mencoba bunuh diri dengan meminum cairan anti nyamuk. Selanjutnya, warga yang mengetahui kasus pembunuhan itu langsung melaporkan ke Polsek Percut Seituan. Tak lama berselang personel Polsek Percut Seituan bersama tim Inavis Polresta Bes Medan turun ke lokasi untuk meng. Evakuasi jasad korban lalu membawanya ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi hingga tengah malam. Warga sekitar masih memadati lokasi kejadian. Terkait kejadian tersebut, Kapolsek Percut Seituan, Kompol Aris Wibowo, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Dugaan motif sementara Pembunuhan disertai mutilasi ini diduga karena motif asamara yang tak mendapat restu dari orang tua. Motif sementara itu terungkap ketika petugas memintai keterangan dari keluarga korban saat membuat P. Engaduan di Mapolsek Percut Seituan Elvina, 21, disebutkan berpacaran dengan Mihael, 22, sekitar setahun lamanya. Keduanya berkenalan lewat Instagram setelah setahun berpacaran tertutup. Kemudian Elvina mencoba mengenalkan Mihael kepada orang tuanya dengan membawanya ke rumah mereka. Namun orang tua korban tak merestui putrinya berpacaran dengan Mihael. Begitu Mihael mengetahui orang. Tua Elvina tidak merestui hubungan mereka. Pada Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pagi, Mihael mengajak Elvina ke rumah temannya, Jeffrey di Jalan Duku Komplek Cemara Asri. Di rumah temannya inilah Elvina. 21. Dihabisi Michael untuk menghilangkan jejaknya. Pelaku memasukkan jasad korban ke dalam kardus. Setelah sebelumnya membakar tubuh korban, dugaan motif itu menguat setelah ditemukannya juga sepucuk surat cinta di lokasi kejadian dari isi surat cinta itu. Diketahui hubungan asmara keduanya tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga. Dugaan motif itu menguat setelah ditemukannya juga sepucuk surat cinta di lokasi kejadian dari isi surat cinta itu. Diketahui hubungan asmara keduanya tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga. Informasi yang dihiyumpun tribun tanda hubung medan.com Pesan cinta itu dituliskan di atas kertas putih yang tersobek sedikit. Surat itu ditemukan petugas di lantai saat melaksanakan olah tempat kejadian. TKP, diduga pelaku menuangkan isi hatinya sebelum mencoba bunuh diri. Selain menuliskan kata-kata, Michael juga membubuhkan lambang cinta, love, di bagian terakhir surat itu. Kronologi yang dihimpun tribun tanda hubung medan.com Tempat Kejadian Perkara Jalan Cemara.com Cemara Asri Jalan Duku No. 40H Percut Seituan Korban Tewas 6 Barang Bukti Unit Sepeda Motor Merak Honda Vario 2 Bilapisau 1 Lembar Kertas Surat Cinta 1 Buah Martil 1 Buah Helm Warna Hitam 1 Buah Kardus 1 Buah Masker 1 Buah Pulpen 1 Buah Lakban 1 Buat Botol Hit dan Stella 4 Unit Handphone Pakaian Dalam atau Pakai HP Terbakar di Dalam Plastik Indomaret Sima dan C Kronologi Kejadian Pada hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 Sekira pukul 14 Wip Michael diduga pelakut dan Elvina Korban Datang ke rumah temannya bernama Jeffrey Kemudian Jeffrey keluar dan meninggalkan Michael dan Elvina di rumahnya Sekitar pukul 14.15 Wip Jeffrey kembali menuju ke rumah Sesampai di rumahnya Jeffrey melihat Elvina sudah meninggal dunia dan Michael dalam keadaan pingsan Kemudian Jeffrey menghubungi orang tuanya Setelah orang tuanya tiba ke rumahnya dan melihat kejadian tersebut Kemudian Jeffrey memberitahukan kepada orang tua Michael bahwasannya Michael sedang berada di rumahnya dalam keadaan pingsan Sesampainya orang tua Michael di lokasi kejadian dan langsung memberitahukan kepada orang tua Elvina Setelah itu petugas dari Polsek Percut Seituan dan tim Inafis Paul Restabes Medan menuju ke rumah korban Untuk melakukan olah TKP dan membawa korban ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum ad Repertum, serta mengamankan Michael dan para saksi ke Polsek Percut Seituan Tribun Tanda Hubung Medan.com jadi bagaimana menurut Anda?